Apa dalil tahlilan setelah meninggal? Apakah ada dalil menjelaskan itu? Tahlilan itu isinya pertama doa. Itu isi tahlilan? Doa. Allah maafirlah, gua arhabu, wafi, wa'afadhu. Kalau bapak ibu buat tahlilan di pematang tinggi untuk saya kirim doa, sampai tak doa untuk Abdul Soma? Sampai! Mana dalilnya doa dari pematang tinggi sampai? Sampai, tadi saya lewat di makam, lalu saya ucapkan salam di makam. Assalamualaikum ya ala diar. Sampai. Sampai, seandainya tak sampai itu apa diajarkan Nabi Salam? Salam itu artinya doa untuk orang mati. Dua, tahlil. Tahlil itu, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai tak tahlil itu untuk orang mati? Sampai. Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Taymiyyah dalam majmuk fatawa, Man hallala sabi'ina maratan. Siapa yang baca tahlil 70 kali? kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk orang mati? Iyantafi'ubihi. Sampai pahalanya. Siapa yang mengatakan tahlil tak sampai? Mari namanya, kasih nama lengkap. Nanti kalau udah mati, saya kirim tahlil. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih. Tiga! Baca Yasin. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, nanti kalau ada orang meninggal dunia, cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada bagian kepalanya awal Al-Baqarah. Sampai wa'ula'ika mulmufli'un. Bacakan pada bagian kakinya ujungnya sampai. Tiga ayat terakhir. Lillahi mafis samawati sampai akhir. Begitu dikatakan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, nanti kalau aku meninggal, Bacakan pada kepala ku awal Al-Baqarah. Bacakan pada kaki ke ujung Al-Baqarah. Dalam kitab Ar-Ruhu. Ditulis oleh murid Ibn Taymiyah. Namanya Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Oleh sebab itu, pahala untuk orang meninggal sampai. Lalu kemudian diberikan makanan. Kalau Bapak Ibu kaya, kasih makanan. Tapi kalau tak kaya, jangan kasih makanan. Kitalah yang mestinya yang membawakan makanan pada orang yang terkena musibah. Bapak, jangan ngutang beras. Jangan ngutang bubur kacang hijau. Kami yang membawakan makanan. Tapi kalau tidak ada, Ya tak usah makan. Iba-tiba ini orang kaya. Sahabatnya banyak. Maka yang punya anak, yang punya ayah, Sohibul baik ini pidato. Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin, hadirat. Jika kalian tidak perlu bawa makanan, Kami sudah siapkan makanan. Fahala makanan sampai. Malah-malah. Saat. Saat sahabat Nabi. Ibunya meninggal dunia. Lalu kemudian kata dia, Ayu sadaqatu afbal. Apa sedekah yang paling afbal? Kata Nabi Saqiyul Ma' Memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, Apalagi gulai. Apalagi sempa deh bau.